Oke, perapatan ambil ke kanan, 12 ya, terus. Perapatan ke kanan 12 ya. 12, butuh minggu, minggu. Oh iya, siap. Oke, ini kuah ada alas-alas ini. Saat menolong nih, haus banget. Airnya habis. Nah, ini lho. Kita sampai di Gua Jawa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Di Wonosari, jalan Agusale. Sampai jumpa. 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 jalan tanah tapi banyak batu nyalur jumlah tetep-tepik seluruh terapatkan kanan-kanan 12 Oh ya siap Hai atau nede-nede hai 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 ternyata bener-bener hutan lor nih nggak ada rumah nggak ada apa-apa nih jalannya batu itu Pas Gunungi Duer keras-keras hai 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 ini perempatan katanya ambil kanan ini teman-teman kita coba jalannya batu semalur satu tangan pegang kamera amazing temannya pokoknya ini kuwa chum lang ninggal chanji rutenya off-road nih teman-teman cocok buat busukan tanah sama batu-batu yang keras banget tanjakan dikit hatu-batu saya udah lama enggak kejumlang udah hampir 10 15 tahun lebih saya udah lama enggak kejumlannya dulu 2004 terakhir pas latsar latihan dasar mahasiswa pencinta alam udah tua berarti ya lor 2004 kuliah sekarang 2001 jalan dah menurun tetap safety karena hanya satu tangan pedang tangguh kanan dulu enggak temui-temui tuh terima kasih Sekarang ada rumahnya Ya, hamster gitu ya Lama nggak kemarin Udah dikelola profesional ya Tuh Tuh Jadi disini udah kayak hamster gitu Ini Ini lho nemuin mete Di hutan Belandara Nggak ada orang, nggak ada rumah Aduh Sangat menolong nih, haus banget Airnya habis, nemuin mete Ini bagus banget ini buat Nganti energi pas Sebedaan di hutan kayak gini Habis minumin nih rasanya Eh sorry, makan ini seger rasanya Hmm Manis dan banyak airnya Ini teman-teman Terbayarkan Sudah sampai ke 2 jumlah Keren Sudah sampai di Gua Jumleng Sudah sampai di Gua Jumleng Sudah sampai di situ Tampaknya Goa Jumlang setelah perjalanan yang melelahkan dari kota Jogja, Monosari, Semanu Akhirnya sampai di Goa Jumlang Dulu tahun 80an katanya disana tempat untuk membuang korban-korban Petrus Penembak misterius tahun 80an Juga tahun 60an itu ketika jaman G30 SPKI Banyak cerita terkait Goa Jumlang ini lho Dulu pernah tahun 90an itu ada tiga truk yang mengangkut tulang-tulang manusia Nah itu karena di dalamnya memang banyak semukan kerangka manusia Tapi sekarang sudah bersih, sudah digunakan untuk objek wisata Naik turun pakai tali Itu di belakang sana itu ada kayak homestay lho Ya menarik lho Ini wisata yang minat khusus Kalau teman-teman punya nyali bisa turun di bawah sana Oke ini karena sudah mau sore Saya mau pulang dulu Terima kasih lho sudah nyaksikan perjalanan saya ke Goa Jumlang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!